Bulim sucun jilid 18. Dilihatnya air muka koanit kiat berubah hebat, mukanya yang semula rada putih kehitaman itu menjadi warna kuning, lalu semu merah hijau dan abu-abu. Pecut panjang lemas di tangannya itu kini melempang menjurus ke depan dengan kaku seperti tombak panjang sembilan kaki, ini belum aneh, yang lebih ajaib lagi warna pecut, yang tadi hitam legam kini sudah berubah menjadi merah gelap memancarkan kiluan dingin. Pecut sakti penghisap darah koanit kiat pelan-pelan menggeser kakinya, pecut penghisap darah di tangannya tergetar gemetar sepasang matanya merah membara mendelik tanpa berkedip menatap ke arah Giyok Leong. Sikap seringainya ini sungguh garang bengis dan buas sekali seperti sudah kesetanan, bukan saja tampangnya ini sangat menakutkan terutama senjata pecut penghisap darah yang sangat jahat berbiji itulah yang harus. Baru pertama ini Giyok Leong melihat keadaan orang yang seram ini, hatinya menjadi bercekat namun ia masih tabah dan tidak takut. Dengan gayanya tersendiri ia siap berjaga-jaga, serunya lantang, cian pwe bukan wampu takut, tapi urusan kali ini harus dibicarakan jelas lebih dulu. Sepatah demi sepatah koanit kiat berkata, apalagi yang perlu dibicarakan. Bandulan yang melukai muridmu itu adalah kesalahan tangannya sendiri. Giyok Leong, kau, pecut sakti penghisap darah koanit kiat mementak beringas, dengan langkah lebar ia menerjang maju terus menusuk. Stop tiba-tiba sebuah bayangan abu-abu meluncur turun laksana seekor elang hinggap di hadapan mereka, di lain kejap. Tau-tau dari depan mereka sudah bertambah seorang nenek tua yang berpakaian abu-abu. Nenek itu sudah ubanan, raut mukanya sudah banyak keriputnya, tapi kelihatan segar bersemangat. Bukan saja pancaran sinar matanya terang malah berkilat tajam dan bening, seluruh tubuhnya dilibat pakaian dari sari panjang warna abu-abu. Begitu mendarat di tanah tanpa menghiraukan koanit kiat, sebaliknya ia menghadapi Giyok Leong, tanyanya, kau yang bernama Mama Giyok Leong. Giyok Leong tidak tahu asal-usul nenek tua ini, dengan bingung ia manggut-manggut mulutnya mengiakan. Jadi kau inilah Kim Pip Jan Hun? Sekali lagi Giyok Leong mengiakan tidak salah bocah berdebah kau. Nenek baju abu-abu itu mendadak mengayun tangan laksana angin cepatnya sudah terulur mencengkeram datang, berbareng sebuah kakinya juga menendang, mencengkeram dan tendangan ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan dilancarkan secepat kilat lagi, perbawa serangan ini sungguh mengagumkan dan mengejutkan. Dalam keadaan yang gawat ini, untung Giyok Leong masih sempat bergerak dengan jurus wicui bandik, memendung air menahan gelombang, mengiuk kesiur angin keras yang menerpat datang dari angin pukulan musuh ia berputar-putar secepat kitiran, enteng laksana naik awan, indah sekali ia hindarkan diri dari rangsakan musuh. Walaupun selamat tapi gerak-geriknya runyam, keruan hatinya menjadi geram teriaknya, gila kau. Siapa tahu nenek tua itu mendengus di hidung, katanya sambil mengertak gigi penuh kebencian, karena kau, aku. Betul-betul bisa dibikin gila belum selesai kata-katanya ia sudah menubruk tiba lagi, telapak tangan dan telunjuk jari kanan sekaligus merangkak tiba dengan tepukan dan tutukan, kombinasi serangan ini dinamakan Boan Tian Kere, memenuhi langit menutup bumi, dan Tok Jing Tusim, ular berbisa menjulurkan lidah, inilah serangan mematikan yang ganas dan telengas. Giyok Liyong harus kembangkan kelincahannya, sebat ia sudah melolos keluar senjata potlot masnya. Bocah keparat, kau mengandal senjatamu itu si UUU nenek tua juga menggunakan senjata lemas. Yaitu selendang sutra sepanjang tujuh-delapan kaki, ditarikan menjadi seperti ular hidup yang memancarkan sinar dingin terus menggulung tiba hendak menggubat potlot mas Giyok Liyong. Sementara itu pecut sakti penghisap darah kean et kiat masih menyekal sip hiat wajahnya kaku dingin berdiri menjublek mengawasi pertempuran yang sengit ini. Dilain pihak si Upa Ong sendiri sekarang tengah duduk bersilah di bawah pohon mengerahkan lukang berusaha mengobati luka-luka dalamnya. Sinar perak berkutat dan tak jauh menggubat cahaya kuning-kuning. Kalau si nenek lancarkan jurus-jurus ganas yang mematikan, yang diarah adalah tempat-tempat penting yang melumpuhkan, sebaliknya potlot mas bergerak lincah balas menyerang setiap kali ada kesempatan sedang seruling berputar rapat melindungi badan, sekaligus Giyok Liyong mainkan dua ilmu berlainan yang dikombinasikan bersama, sungguh hebat dan menakjubkan. Bulat sabit sudah merambat setinggi pohon. Di bawah sinar seng bulan yang redup, cahaya kuning dari pancaran potlot mas itu berubah laksana titik bintang dingin berlaksa. Banyaknya, sedang sorot cahaya perak seperti seutas rantai panjang membendung dan melingkar dengan cepat sekali, irama seruling mengalun rendah berdentam seperti bunyi genta. Tatkala itulah tidak jauh dari gelanggang pertempuran ini, di dalam semak belukar terlihat banyak bayangan orang bergerak-gerak, menyelinap dan menggermat maju merubung ke arah harna pertempuran. Semua mengendap-ngendap meringankan langkah dan menahan napas, sehingga sedikit pun tidak mengeluarkan suara. Brad tiba-tiba terdengar suara sobekan kain yang keras, disusul si nenek berseru tertahan, kiranya selendang perak senjata si nenek sini sudah robek menjadi dua tepat terbelah di tengah-tengah laksana digunting saja. Senjata yang paling diandalkan kena dirusak oleh potlot mas musuh, keruan bukan kepala gusar si nenek. Karena keteian juran sudah terbelah menjadi dua malah kebetulan bagi si nenek, masing-masing tangan menyekal selarik selendang terus menyerbu lagi semakin dekat seperti harimau kelaparan. Ker permainan silat serta serbuan yang membabi buta ini terang kalau ia sudah berlaku nekat untuk gugur bersama. Melihat orang terus menyerbu dengan serangan membadai tanpa hiraukan lagi keselamatan diri sendiri, seketika timbul rasa curiga Gio Kliong pikirnya, apakah nenek tua ini adalah ibu siawa paong? Kalau tidak, karena perasangkanya ini, mendadak ia ayun seruling samber nyawa keras-keras sehingga bersuit nyaring bersama itu potlot masnya bergerak melintang menahan ke depan, jurus ini merupakan inti sari dari kekuatan ilmu Jan Hun Susok. Hanya keras serangannya ia. Rubah sedikit, yaitu potlot mas yang seharusnya ia tusukan ke depan ia rubah melintang terus mendesak maju. Di bawah tekanan ilmu tunggal yang tiada taranya di dunia persilatan ini, betapapun si nenek sudah dekat juga tak kuasa lagi menerjang masuk ke dalam penjagaan jurus yang ampuh ini, malah dengan mendengus kerasia tersurut mundur tiga langkah. Setelah sejurus mendesak mundur lawan, Gio Kliong baru berkesempatan buka bicara, tiada junturungannya kita bertempur, kenapa kau tidak tahu aturan? Si nenek semakin beringas, semprotnya gusar, tiada junturungannya. Penasaran anakku, kejengkelan menantuku dan cucu perempuanku harus mengandal siapa coba katakan. Katakan? Kau mau bicara tidak? Di mulut ia mendesak orang untuk bicara, sebaliknya tangannya tidak menanti orang buka mulut, Serem tak ia tarikan lagi selendang di kedua tangannya, terus menubruk maju lagi untuk kedua kalinya, giginya berkerut penuh dendam seperti kesurupan setan. Kelihatannya ia sudah kehilangan kesadarannya. Gio Kliong berpikir lagi, kiranya tepat dugaanku, ternyata siapa ong masih mempunyai keluarga. Sinar perak berkembang rapat memenuhi udara melingkar-lingkar berwujud berpuluh bundaran besar kecil yang indah, membawa kerasan angin yang kencang meneru laksana derap langkah berlaksa kudaya aktengah berlari kencang terus menerjang datang. Mega putih mulai berkembang, di bawah lindungan hawa jilo, Gio Kliong berkelebat melejit ke samping di mana siapa ong tengah semadi, menunjuk ke arah siapa ong ia berteriak. Kepada si nenek, orang tua, lihatlah putramu ini terluka berat. Koma. Tak diduga si nenek malah semakin burka sambil membanting kaki ia menerjang lagi dengan serangan yang lebih hebat, bentaknya, bangsat kecil, kau masih pintar men lidah dua larik lingkaran sinar perak serintak menggulung dari kanan kiri, sebelah kiri melingkar hendak menggubat sedang selendang kanan menyebut menyapu muka. Sekarang Gio Kliong menghadapi dua serangan dari dua jurusan yang berlawanan, untung ia sudah kerahkan hawa jilo pelindung badan, kalau tidak pundaknya tulang tu iangnya pasti patah atau remuk kena digubat. Walau demikian tak urung ia rasakan pundak kirinya menjadi kesemutan, seruling samber nyawa lantas terasa semakin berat bobotnya. Karena kena kebutan senjata lawan inilah lantas menimbulkan kemarahan Gio Kliong. Nenek tua, kau terlalu mendesak orang pancaran cahaya potlot masnya semakin terang cemerlang, demikian juga irama seruling semakin merdu dan keras lantang perbawanya semakin hebat. Kini yang terlihat hanyalah sebuah bayangan putih terbungkus di dalam putaran cahaya kuning mas dan kilauan cahaya putih tengah berputar dan bergerak lincah seperti angin lesus. Saking cepat ia bergerak sulit membedakan apakah itu jurus serangan potlot mas atau tusukan seruling samber nyawa, kiri kanan, depan belakang, timur, selatan, barat dan utara seluruhnya terbungkus dalam sinar kuning dan cahaya putih perat. Saking marahnya Gio Kliong tidak hiraukan lagi segala akibatnya karena tanpa khawatir lagi perbawah serangannya ini bertambah berlipat ganda. Beruntun terdengarlah suara berlainan saling susul lalu terdengar pula jerit gusar yang penasaran, tahu-tahu selendang perak panjang itu kini terbang melayang di tengah udara terlepas dari cekalan tangan si nenek. Saking keras kisaran angin yang diirbitkan oleh putaran potlot mas, sehingga selendang perak iu tergulung melayang tinggi ke tengah udara lama sekali terus berkembang baru melayang jatuh di tanah. Si nenek berpakaian abu-abu itu kelihatan terhuyung-huyung mundur tak kuasa berdiri tedap. Kedua lengannya lemas semampai, terang ia sudah menderita luka yang sangat parah. Wajahnya kelihatan pucat pasi, desisnya penuh kebencian, bocali keparat, ingat kejadian hari ini laksana daun melayang jatuh dengan sempoyongan ia melejit tinggi, maksudnya hendak tinggal pergi saja. Tak duga sesaat waktu badannya masih terapung di tengah udara. Mendadak dari semak belukarsana berbareng melesat keluar puluhan bayangan hitam, puluhan jalur angin pukulan dilancarkan di tengah udara dari kejauhan, semua serangan tertuju ke arah yang sudah terluka parah itu. Terdengarlah lolong panjang yang mengerikan dari jiwa yang meregang sebelum ajal. Seketika Gio Kliung sampai ke Sima kaget di tempatnya. Hujan darah terjadi di tengah udara, darah tercacer keempat penjuru. Beluk jasad si nenek tua terbanting keras dari tengah udara. Ternyata para bayangan hitam itu masih tidak memberi ampun lagi, serem tak mereka lancarkan pula pukulan angin jarak jauh meluruk ke arah badan yang sudah menggeletak tak bergerak itu, karena jiwa sudah melayang sebelum jatuh di tanah radi, seketika badan si nenek khtencur lebur seperti bergedel susah dikenali lagi. Dalam pada itu, si Opa Ouk sudah selesai dengan usaha pengobatan dirinya, meskipun belum sembuh seluruhnya tapi ia sudah membuka mata, melihat adegan yang seram itu seketika ia duduk terlongong-longong. Gio Kliung menjadi serba kikuk juga sangat menyesal. Baru saja ia bermaksud maju memberi penjelasan kepada pecut sakit penghikpap darah koanit kiat dan muridnya, mendadak koanit kiat bergelak tawa lantang, Hahaha... Hahaha... Hehehehe... Tian Pwe urusan ini... Tanda petik... Magio Iyong, kejadian kali ini tidak menguntungkan bagimu. Maksud Tian Pwe... Ketahuilah Hwe Ihun San Chang tidak akan terima dihina semena mena. Apa Hwe Ihun San Chang? Apa kau tidak kenal si nenek tua itu bukankah ia ibu muridmu? Huh? Koanit kiat berludah sambil menyeringai acuh-ta'acuh, ia mendesis dingin, Bu Yung, ketahuilah nenek tua ini adalah ibu Hwe Ihun Chiu Chow Jian Kun majikan dari Hwe Ihun San Chang itu. Ketenaran nama Chow Jian Kun sebagai Bulim Bingcu selama 50 tahun masih tetap jaya. Bencana sudah terang harus kau pikul. Kata-kata ini laksana sebuah pentung yang mengempelang di atas kepalanya laksana guntur menggelegar di siang hari bolong. Otak Giyot Leung serasa seperti dipukul goda menjadi pusing dan berat, sesaat ia berdiri menjubelek seperti kehilangan kesadaran tanpa bersuara. Tubuhnya kaku seperti patung kayu berdiri tegak di tempatnya. Pecut sakti penghisap darah kau Nelte kiat sendiri juga tidak tahu akan seluk-beluk persoalan yang SCBS, ulunya, tapi melihat orang melongo lantas ia mengejek, kau takut. Sudah menyesal. Giyot Leung masih tetap tak bergerak dan bicara, sebab dia tengah berpikir. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia adalah nenek diri istri tercinta? Kalau ini betul-betul kenyataan bagaimana aku harus memberi penjelasan kepada Chow Kishya. Peristiwa yang terdahulu ia sudah berbuat salah dan dosa kepada kedua orang tua yaitu Chow Chon Jian Min dan Tem Kiong Sian Choo Hoan Ji Hoa, sekarang titik. Tuhan agaknya memang sengaja hendak mempermainkan umatnya? Ataukah memang hidupku ini yang harus menderita? Giyot Leung semakin tengge iam dalam alam pikirannya. Terdengar pecut sakti penghisap darah koanit kiat kembali tawa ejek. Bagus selama hidup waktu muda dulu Pang Giok dengan potlot mas tunggalnya malang melintang namanya tenar sehingga diberi julukan Bulim Sucun. Kau sendiri Giok Leung belum lama berkelana di Kangow ini ternyata sudah mempunyai musuh sedemikian banyak tidak suka. Yang harus dibayangkan adalah ketenaran dan keharuman nama Pang Giok dan keempat bayangan senjata rahasia potlot mas kecilnya itu. Sepatah laksana golok sekata seperti anak panah golok dan anak ini menusuk kesanubari Giok Leung rasanya terhunjam sangat dalam terasa merdu. Tiba-tiba sorot matanya berkilat terang bahwa nafsu membunuh menjalar di mukanya, bentaknya dergan bengis, koanit kiat, apa yang kau maksudkan? Coba kau pikir sendiri, di tempat ini dalam waktu sekarang ini siapa yang harus kusebutkan? Omong kosong belaka? Serempak bayangan hitam bergerak-gerak, puluhan manusia aneh-aneh seragam hitam bergerak maju merubung datang berkumpul menghadang Giok Leung, berbareng mereka menjurah kepada Giok Leung seraya berseru bersama, tak perlu siow hiap turun tangan kami tunggu sekejap petunjukmu saja. Kenyataan lebih menang dari berdebat, demikian teriak pecut sakti penghisap darah koanit kiat. Apalagi yang dapat kau katakan? Giok Leung menjadi melenggong tak tahu apa yang harus diperbuatnya, dengan terlonggong dan tak habis herannya ia mengawasi orang-orang aneh seragam hitam itu. Kata koanit kiat pula, kalau kalian hendak mengeroyok. Marilah turun tangan pecut masih berada di tangan koanel tekiat, kalau tidak malas aku melihat tampangmu sebagai murid panggiok yang memalukan perguruan. Sudahlah aku hendak kembali tidur tanpa menanti penyahutan Giok Leung, sambil tertawa dingin ia menggapai kepada siow pangong, ujarnya, hayo pulang. Sekali berkelebat ia menyelingap hilang di dalam hutan. Menghilangnya bayangan koanit kiat guru dan murid hati Giok Leung semakin merasa kesepian dan hampa. Hati seperti kosong tak punya junturungannya lagi. Dalam pada itu para orang aneh seragam hitam itu masih berdiri tegak di sekelilingnya mereka mematunggam tanpa bersuara. Akhirnya menimbulkan kemarahan Giok Leung yang tak tertahan lagi hardiknya. Kalian dari mana? Hamba sekalian dari kautong, sekte anjing, di hutan kematian. Baik, lihat pukulanku. Boleh dikata kebencian Giok Leung sudah memuncak tak terkendali lagi, di mana setelah tangannya melancarkan pukulan baru mulutnya bersuara. Hayo, aduh tobat pekek dan teriakan jiwa yang nerenggang sebelum ajal gegap gempita saling susul menggetarkan pinggir hutan belantara. Dalam keadaan yang tidak berani balas menyerang atau menjaga diri para orang aneh seragam hitam segera lari berpencar pontang penting sambil mengeluh berkesokan. Seluruh kemurkaan dan kedongkolan hati Giok Leung seluruhnya dilampiaskan di kedua kepalan tangannya, kakinya tidak berhenti bekerja mengejar kemana kakinya melangkah melihat lalu pukul satu kecandak dua bunuh. Memang sungguh kasihan orang-orang aneh siapa nih hitam tidak tahu menahu soal apa yang menimbulkan kemarahan orang belum tahu duduk perkara, jiwanya sudah melarang sia-sia dengan penasaran. Hak kekatnya Giok Leung sendiri sebetulnya juga terlalu mengumbar nafsu dan ceroboh. Tapi memang pukulan batin yang menimpa sanubarinya terlalu berat saking terburu nafsu. Ia kehilangan kontrol kesadarannya, rasa kebencian yang meluap menghantui nuraninya. Benci, ia benci berbagai rasa kebencian tak peduli apakah orang-orang aneh seragam hitam inilah adalah orang-orang yang harus dibencinya, tanpa tanya lagi apakah mereka setimpal untuk dibencinya sekarang bahwa otak pikirannya sudah dirangsang oleh nafsu jahat yang ingin membunuh orang, bunuh seluruh manusia yang diketemukan baru rasanya dapat melenyapkan rasa benci yang mengeram dalam badannya. Terutama karena perubahan hati nuraninya terasa olehnya semakin banyak ia membunuh, baru terhapus rasa bencinya. Oleh karena itu, semakin besar dan berkobar nafsunya untuk membunuh, dengan kencang ia mengejar kemana saja dilihatnya bayangan orang-orang seragam hitam melarikan diri. Entah dengan tutukan, pukulan atau cengkeraman jarak jauh dengan angin pukulan dasyat. Gio Cleong sudah lancarkan seluruh kere-kere ganas untuk melaksanakan kekejaman terasa semakin telengas hatinya radet terhibur kalau tidak kejam tak dapat melampiaskan kedongkolan hatinya. Sekali tangan kiri bergerak lantas terdengar raungan yang menyayatkan hati di mana tangan kanan mencengkeram darah lantas munkrap kemana-mana, alas belantara menjelang diliputi kegelapan yang terdengar hanyalah gemboran Gio Cleong yang melampiaskan kegusaran hatinya seperti jerit dan pekek menyayatkan hati yang mendirikan bulu Roma. Di mana hembusan angin malam silir membawa bau wanyir darah yang memualkan sinar bulan sabit yang berduk menyenari mayat-mayat yang bergelimpangan di semak belukar, kira-kira cukup satu jam lamanya, Gio Cleong. Menggeledah seluruh empat penjuru tak kelihatan lagi ada bayangan manusia baru ia sempat untuk istirahat. Baru kemarahan juga mulai meredah dan tumpas seluruhnya di bawah cahaya sinar bulan yang remang-remang dipandangnya sepasang tangannya yang penuh berlepotan darah, tak terasa lagi dan tak tersadar olehnya ia bergelak tawa tanpa junturungan. Apakah gelak tawanya ini penanda kepuasan hati? Bukan pertanda kemenangan? Bukan. Pendek kata dia sendiri juga tidak tahu gerangan apakah yang membuatnya tertawa? Yang terang sesudah ia bergelak tertawa terasa ringan tekanan batin dan lahiriah yang menyepak dadanya ini memang kenyataan. Segera ia menuju ke pinggir sungai yang tidak jauh letaknya untuk mencuci kedua tangannya, waktu kedua tangannya masuk ke dayan air dingin, tanpa merasa gemetar kedinginan. Pikirnya, kenapakah aku ini? Ku bunuh sedemikian banyak orang ada manfaat bagiku? Apakah setelah membunuh sekian banyak orang, rasa benciku sudah himpas seluruhnya? Terhitung sudah menuntut balas bagi ayah bunda ataukah menumpas dan mengurangi tekanan bibit bencana yang bakal bersemiri bulim? Apakah penebus budi untuk perguruan yang telah mendidik dan mengajar dirinya? Bukan, semua tidak. Tak berani ia memandang bayangan diri sendiri di permukaan air sekali loncat terus berjalan pergi tanpa tujuan, dengan kencang ia berlari ke arah atas belukari yang tak berujung pinggal itu. Gunung gemonung berlapis sambung menyambung tiada ujung pangkalnya. Kabut menyelimuti seluruh alam pegunungan, dilereng di puncak di lembah atau di ngarai, saking tebal kabut menjelang malam ini, sehingga pemandangan menjadi gelap tak dapat dibedakan lagi di mana pohon berada. Namun setitik bayangan putih secepat anak panah meluncur membelah kabut yang tebal berlari kencang menembus kegelapan, meloncati jurang dan melintasi ngarai. Angin dingin menghembus kencang di pinggir telinganya. Cuaca semakin gelap mungkin sudah menjelang tengah malam, bulan sabit yang memancarkan sinarnya yang redup kadang-kadang muncul di lain saat sembunyi di balik awan, tak terasa ia sudah naik ke tengah cakrawala, bayangan putih ia agaknya juga sudah kecapekan. Akhirnya ia meluncur memasuki sebuah lembah sempit yang membelakangi lamping gunung dekat aliran sungai. Bayangan putih itu bukan lain adalah Magiok Leong yang tengah dirundung kesedihan dan kedongkolan yang belum terjawab. Pertempuran yang menghabiskan tenaga serta perjalanan jauh dengan berlari kencang ini akhirnya melelahkan badannya. Di depannya melintang sebuah aliran sungai kecil yang mengalir lembut, menyelusuri sungai ini ia terus menanjak naik melewati batu-batu aneh dan rumput menghijau yang lebat laksana permadani hijau. Tiba-tiba Giok Leong berseru tertahan, ternyata pinggir sungai sebelah sana di atas sebuah batu besar didirikan sebuah bangsal dari rumput yang cukup untuk tidur satu orang. Di tempat sunyi yang jarang diinjak manusia ini, siapakah yang menetap di sini? Di dalam bangsal kelihatan ditaburi rumput-rumput kering yang lembut, di sebelah hujung kiri terletak sebuah mangkok. Yang terbuat dari tanah liat, di dalam mangkok inilah terbaur keluar bau harum arak yang merangsang hidung. Di sebelah mangkok ini terletak sebuah ayam panggang yang dibungkus dengan daun teratai, sungguh sedap dan merangsang baunya. Bahwasannya memang Giok Leong sudah sekian lama belum makan, perutnya memang sedang keroncongan, melihat arak dan daging ayam yang harum, tanpa merasa ia mencilat lidah karena mengalirkan ilernya. Sudah jamak bagi sifat manusia dalam keadaan kepepet apalagi tengah kelaparan lantas terlupakan akan sifat jantan keperwiraannya sebagai laki-laki sejati, ini berarti saking lapar lantas timbul niat jahat untuk mencuri. Maka tanpa banyak pikir lagi Giok Leong lantas geragoti ayam panggang itu, diiringi dengan menenggak arak dalam mangkok besar itu, sungguh nikmat dan menyegarkan lebih senang dan gembira daripada menjadi raja. Sebuah ayam panggang dan semangkok arak boleh dikata jumlah yang rada lumayan, tapi bagi Giok Leong yang tengah kelaparan sekali lalap saja sebentar saja semua sudah dikuras ludes sama sekali, malah mulut masih berkecap-kecap kekurangan. Seekor ayam boleh dikata masih kurang, sebaliknya arak itu terlalu banyak keliwat takaran. Sebab selamanya Giok Leong belum pernah minum arak, sekarang secara perlunya saja ia tonggak habis-habisan, keruan kepala menjadi pusing, metu juga berkunang, badan menjadi mual, rasa kantuk lantas merangsang tak terkendali lagi, akhirnya ia roboh celentang di atas rumput kering dalam bangsal terus tidur kepulasan. Entah sudah berselang berapa lama ia kepulasan dalam impiannya. Dari luar bangsal sinar matahari sudah menyilaukan mata, ternyata seng surya sudah naik tinggi. Sambul mengucek-ngucek metu Giok Leong bangun terduduk. Selaka mendadak ia meloncat berdiri, sungguh kejutnya bulan kepalang. Empat batang potlot mas besar kecil seruling sambar nyawa yang tersimpan dalam buntalan bajunya, serta batu Giok pemberian ibunda yang tergantung di lehernya itu kini sudah hilang dan terbang tanpa sayap. Benda-benda itu merupakan barang penting yang berhubungan erat satu sama lain dan tak boleh hilang. Arak dan ayam panggang itu. Apakah ini tipu musliat penjahat? Dari mana mereka bisa tahu sebelumnya kalau aku bakal datang kemari? Sambil merangkak-rangkak Giok Leong membongkar seluruh pelosok bangsa rumput yang menabui dalam bayaju semua dilempar keluar, tapi mana ada bayangan barang-barang pusakannya, hal ini sangat menggelisahkan hatinya. Saking kejengkelan dan gugup ia meloncat keluar, sekali angkat kaki berak bangsa rumput itu ditendangnya roboh. Kemana aku harus mencari dengan lesu ia menuju ke pinggir sungai lalu jongkok dengan kedua tangan ia menggayuh air uptuk membasuh mukanya. Lalu dengan langkah malas-malasan ia berjalan balik melalui jalan yang ditempuhnya datang tadi. Hei, kau tidak mau barangmu lagi tiba-tiba terdengar seorang berkata. Oh siapa Giok Leong terkejut garang? Bagaimana juga tidak terpikirkan olehnya di tempat semacam ini masih ada orang kedua? Tapi waktu ia celingukan ke sekitarnya, batu runcing saling tonjol laksana hutan, di mana-mana penuh semak belukar, tak kelihatan ada bayangan manusia. Siapa yang bicara adalah aku. Aku di sini. Dari tempat datangnya suara semula terdengar pula penyahutan datar, jaraknya terpaut berapa tombak dari tempat Giok Leong berdiri. Menurut arah datangnya suara ternyata di tempat batu-batu runcing laksana hutan itu. Kini terlihat jelas di bawah sebuah batu besar yang lekuk tengahnya seperti jambul ayam duduk di atas rumput halus seorang tua renta berambut uban. Orang tua ini berwajah biasa dan bersih tiada tanda-tanda aneh yang menyolok mati seperti manusia umumnya, dari sikap dan kera duduk serta suaranya tadi tiada kelihatan ciri-cirinya sebagai kaum persilatan, pakaiannya serba sederhana, bajunya terbuat dari kain kasar, dengan mengenakan mantel yang terbuat dari kulit landak. Di samping menggeletak setumpukan kemul butut yang terbuat dari kulit anjing serta sebuah buli-buli warna kuning. Di depan kakinya di aras tanah kelihatan sinar kuning dan cahaya putih yang cemerlang menyilaukan mata, itulah benda-benda Giyok Liong yang bilang, yaitu empat batang pot lormas besar kecil, seruling sam bernyawa dan sebentuk batu Giyok berbentuk jantung warna merah darah, semua lengkap tergeletak di situ. Keruan girang bukan main hati Giyok Liong, seketika wajahnya mengunjuk seri tawa, dengan bergegasia melangkah maju terus menjurada iam ujarnya, terima kasih kepada loti yang ini. Nanti dulu cegah si orang tua sambil menjulurkan tangan ke depan menolak tubuh Giyok Liong yang memburu tiba hendak menjemput barang-barangnya. Seketika Giyok Liong berseru tertahan, badannya yang meluruk maju seketika seperti membentur dinding tertolak mundur. Tapi sedikitpun ia tidak ambil perhatian akan hal ini, sambil tetap mengunjuk senyum ia berkata, loti yang, paman, mengembalikan barang-barangku yang hilang ini, sungguh aku yang rendah berterima kasih setulus hati habis berkata ia maju lagi. Terjadilah suatu keanehan. Beruntun Giyok Liong maju dua langkah entah bagaimana sedikitpun kakinya tak kuasa menggeser tempat, kedua kakinya tetap melengket di tempatnya semula. Dengan match mendelong ia awasi senjata pusaka perguruan yang menggeletak di tanah, walaupun barang-barangnya itu terletak di depan matanya, tapi hanya bisa dilihat tak mampu dijamah. Baru sekarang Giyok Liong tersadar, bahwa si orang tua dihadapannya kiranya bukan orang sembelarang orang. Hal ini seharusnya tidak perlu dibuat heran, bukankah di tempat belukar yang sepi ini, jarang diinjak manusia, si orang tua ini hanya seorang tunggal saja, kalau dia tidak mempunyai sesuatu kemampuan, bukankah berarti mengantar kematian belaka? Karena tafsirannya ini, tak berani ia berlaku gegabah, sambil tertawa ia menjura lagi ujarnya, harap dimaafkan akan kelancangan tadi. Keempat batang potlot mas dan seruling itu dan batu Giyoiu adalah barang-barangku yang hilang, harap Paman suka mengembalikan, sungguh aku yang rendah sangat berterima kasih. Aku tidak perlu terima kasihmu suara si orang tua tetap datar tanpa irama. Lalu apa kehendak Paman? Kembalikan dulu ayam panggang serta semangkuk besar arak wangiku. Kalau tidak semua barangmu ini sebagai gantinya. Seketika merah jengah selebar muka Giyokliong, sikapnya Kiku kemalu-maluan, katanya tergagap, ternyata titik. Ternyata, arak itu adalah. Kau kira tidak ada pemiliknya? Seumpama tidak ada pemiliknya juga tidak boleh sebarangan gegares. Kalau aku sih tidak apa-apa sesuai dengan kehidupanku lain adalah. Kau, petunjuk Paman memang betul. Pasti ku ganti selipat ganda. Aku tidak perlu dengan penggantian yang terlalu banyak. Baiklah akan ku ganti menurut apa adanya semula mana keluarkan. Wah titik sekarang, maksudku nanti setelah turun. Gunung. Ha setelah turun gunung aku juga tidak perlu minta kepada kau lagi, justru di tempat ini dan sekarang juga baru terasa betapa berharganya makananku itu. Tapi kemana aku harus mencari gantinya salahmu sendiri siapa suruh kau cei ufak? Benar, akulah yang salah harap Paman suka maafkan kesalahanku kali ini. Selama oleh CNJ, I dan IJTI ayam panggang dan arak wangiku, masih ada satu jalan dapat kau tempuh. Harap Paman sebutkan caranya. Mengandalah wekangmu mengambil dengan kekerasan. Ini. Kau tidak berani bukan tidak berani lalu kenapa? Menang kalah menjadi serabarunyam kenapa bisa begitu? Kalau aku yang rendah kalah, berarti tak dapat mengambil balik barang-barangku, aku menjadi orang terkutuk terhadap perguruan dan orang tua. Toh kau boleh berusaha untuk menang. Kalau menang kau kesalahan dan berlaku kurang adat terhadap Paman. Bagaimana maksudmu? Sudah gegares makan minum secara gratis kini harus memukulmu lagi, bukankah serbarunyam? Kelihatannya watakmu cukup baik juga. Aku sendiri berpendapat belum terlalu nyeleweng juga belum tentu. Ini Paman. Tanda petik. Seumpama aku tidak turun tangan gampang, sekali raih dapat kuambil cedalan. Hihihi Paman berkelakar coba, kan belum kau lakukan. Baik Giyok Liyong melangkah maju mengulur tangannya sambil membungku. Heh siapa tahu bukan saja kakinya sulit digeser sesentit pun, tangannya yang terjulur ke depan itu juga seperti menancap ke dalam tumpukan kapok, lemas dan empuk, samar-samar seperti ada hawa tipis yang tidak kelihatan merintangi sehingga tangannya tak kuasa dijulurkan ke depan lebih lanjut. Bercekat hati Giyok Liyong, seketika teringat akan cerita suhaunya Tsuji Panggetok tentang semacam ilmu yang dinantikan Bu Syang Sin Kang, ilmu lurus dari agama Buddha. Bergegasia mundur tujuh kaki serta serunya lantang, Paman, bukankah ini Bu Syang Sin Kang? Kau orang tua. Jangan tanya siapa aku, dan tanya ilmu apakah ini, yang terang kau masih ingin tidak milikmu ini kembali? Sudah tentu harus kembali pulang. Kalau sekarang juga kau tidak mampu mengambil aku sudah tak sabar menantikan semua ku bawa pulang. Baikah biar wampuan mencoba-coba? Harap pinjam seruling sam bernyawa sebentar lalu dengan sikap serius ia menghimpun semangat mengerahkan hawa murni, pertama tamajilo dikerahkan melindungi badan lalu duduk bersilah di hadapan si orang tua, lalu ia sambuti seruling yang diangsurkan si orang tua. Tula. Tulim mulailah Giyok Liyong meniup dengan iramanya yang merdu lincah, seketika berubah hebat air muka si orang tua, serunya dengan nada berat, buyung, berapa tinggi bekal lekangmu. Giyok Liyong meramkan mat menundukkan kepala tak hiraukan pertanyaan orang pelan-pelan ia kerahkan seluruh kekuatan lekangnya dipusatkan ke arah tiupan mulutnya. Dengan tekun dan seksama seluruh perhatiannya dicurahkan pada seruling sam bernyawa. Pertama dimulai dengan irama lincah jenaka yang riang gembira, lalu berubah menyalarasi perubahan batinnya, dengan nada yang penuh perasaan berganti-ganti irama, dari suara rendah terus meninggi. Dari pelan laksana air mengalir seperti angin menghembus sepoi-sepoi, laksana burung walet bernyanyi rendah, larenbar laun semakin tak kendali meninggi gemuruh seperti hujan baju yang lebat laksana samudera bergolak. Seumpama genta besar dalam kelenteng berkelontengan semakin memburu cepat seiring dengan derap langkah berlaksa kuda yang berlari kencang sampai akhirnya semakin cepat lagi, sampai bumi terasa bergetar hampir merekah, gelombang samudera mendampar batu karang sehingga dunia seperti hampir kiamat. Meskipun saat itu tepat tengah hari tapi cuaca menjadi gelap, mendung diliputi kabut tebal, dalam lembah terdengar suara pekikan setan dan gerungan malaikat, suasana semakin menjadi seram menakutkan, perasaan juga tercekam seperti isi perut hampir hancur lebur. Berkuntum-kuntum mega putih seiring dengan irama seruling yang meninggi rendah mengepul keluar dari tujuh lubang seruling terus berkembang ke atas. Kabut putih bergulung-gulung di atas kepala giok leong, seperti air yang mendidih di atas tungku terus mengepul ke atas. Sikap dan perubahan wajah si orang tua seiring dengan perubahan irama seruling giok lesong semakin tegang dan serius lambat laun jidatnya mulai berkeringat, matanya mendelik besar seperti kelereng hampir meloncat keluar, rupanya sudah jauh berbeda dengan keadaan semula yang wajar. Waktu irama seruling giok leong semakin melengking tinggi, mengalun menggetarkan seluruh penghuni alam semesta ini. Air muka si orang tua juga semakin tak genah, akhirnya dia angkat kedua lengannya kedua telapak tangan didorong lempang ke depan, walau kelihatannya lowong, tapi kedua tangannya itu seolah-olah sangat berat sekali bertahan. Tepat pada saat itu lagu yang ditiup giok leong sudah habis, pelan-pelan ia bangkit berdiri seraya berkata, Paman, aku hendak mengambil pusaka peninggalan perguruan dan benda kenangan dari ibuku lalu ia beranjak maju dua langkah. Hah seketika ia berdiri terlongong-longong di tempatnya, kedua matanya berkilat mendelong memandangi kedua tangan si orang tua yang dijulurkan ke depan itu. Ternyata telapak tangan si orang tua masing-nasing tangannya sudah kehilangan jempolnya, kiri tinggal delapan jari. Cukup lama diok leong mengamati hatinya sama kia ciut tidak mengambil barang-barangnya malah bergegas bertekuk lutut terus menyembah berulang-ulang serta katanya dengan gelisah, Wampu memang harus mati, tidak tahu adalah kau orang tua. Harus diketahui kedudukan Pat Chi Ke Yong, raja pengemis delapan jari, dalam bulim sucun sangat tinggi sekarang terpaksa ia harus menjulurkan kedua telapak tangannya, mengandal Bu Siang Sin Kang berusaha melawan kekuatan suara dari Jan Hunit Ki, ilmu peninggalan tokoh-tokoh silat jaman kuno. Dalam keadaan biasa, Pat Chi Ke Yong takkan gampang rela memperlihatkan kedudukan serta asal-usulnya, maka sedikit sekali orang yang pernah melihat akan kedelapan jarinya itu, Giyok Leong adalah murid Tujipang Giyok, ialah satu dari tokoh bulim sucun itu, mana mungkin gurunya tidak pernah memperkenalkan ciri-ciri tokoh-tokoh sakti pada jaman itu. Maka begitu Giyok Leong melihat kedua telapak tangannya yang tinggal delapan jari segera unjuk hormat kebesaran. Jan Hunit Ki, irama menyiksa sukma, adalah ilmu tunggal yang karya gemblengan tokoh-tokoh kosen jaman kuno dulu, meliputi seluruh inti sari kekuatan terpendam dalam malam semesta ini. Sekali irama ini ditiup, kalau belum satu jam lamanya, luwakangnya masih terus terpusat menjadi satu memperlihatkan perbawahnya, satu jam kemudian baru menipis dan buyar. Oleh karena itu meskipun Giyok Leong sudah kenal akan Pat Chi Ke Yong dan serulingnya sudah tidak ditiup lagi, tapi Pat Chi Ke Yong ini ketika akan kekuatan sakti dari irama seruling yang hebat itu, duduknya tetap bergaya seperti tadi mengerahkan seluruh kekuatan di Xiang Xin Kang untuk bertahan, sedikitpun ia tidak berani memecah perhatian untuk bicara. Akhirnya satu jam telah berlalu, pelan-pelan Pat Chi Ke Yong baru menarik kedua tangannya terus menghapus keringat di jidatnya, setelah menghela nafas panjang ia berkata, irama lagu ini seharusnya hanya ada di sorga, kapan manusia di dunia baka ini bisa menikmatinya, hidup pengemis tua selama seratus tahun ini kiranya sia-sia, kini terbuka mataku. Selama ini Giyok Leong tetap berlutut di tanah, katanya lirih, supek, harap. Bangun ujar Pat Chi Ke Yong tidak sabaran. Giyok Leong mengiakan terus bergegas bangun. Tak heran kau malang melintang di Kangou, belum lama kau kelana sudah mengegerkan bulim. Memang kenyataan hijau jauh lebih menang dari biru, Jan Hun It Ki itu gurumu sendiri belum mampu menyelami sampai sebegitu jauh, tak. Kirakah sendiri sudah mencapai tujuh tingkat kesempurnaan. Tanda seru. Cian Pwe terlalu memuji. Duduklah hujar Pat Chi Ke Yong menunjuk sebuah batu di sampingnya. Giyok Leong tawa tak pengemis tua yang keras, tanpa sungkan-sungkan ia terus duduk bersilah. Giyok Leong, demikian sambung pengemis tua, setengah bulan yang lalu, aku pernah bertemu dengan gurumu di perbatasan Ki Yong Hon. Tersipu-sipu Giyok Leong berdiri lalu menjura dan bertanya dengan hormat, apakah beliau baik-baik saja? Dia tidak baik. Se-umpama petir menyambar Giyok Leong berjingkrak bangun dari tempat duduknya, teriaknya gugup, bagaimana keadaan beliau? Hampir mati saking karena jengkel sepak terjangmu sahut si pengemis tua dengan nada berat. Ini. Wampu memang pantas dihukum mati, tapi tak tahu kenapa. Tanda petik. Kau memasuki lembah kematian menempuh bahaya kematian apakah tujuanmu? Menuntut balas bagi ayah bunda, dan menceritau riwayat hidupku. Selama berkelana ini, apakah sudah kau ketemukan sumbernya? Giyok Leong menggeleng kepala dengan sedih. Adalah kebalikannya Pak Cikreong malah manggut. Manggut, katanya, itu iya. Coba pikirkan selama kau kelana. Ini bukan saja tidak mengurus tujuan yang sebesarnya malah kemana-mana kau mengunjuk kejahatan, gagah-gagahan menyebar maut membunuh sekian banyak jiwa, berani kau menjunjung tinggi julukan Kim Pit Jan Hun menimbulkan keonaran dan kegaduhan di Bulim, di mana kau berada-berada di situ timbul kericuhan. Sebentar ia berhenti, lalu sambungnya lagi, bukan begitu saja perbuatanmu di kalangan kangong kau khusus bergaul dengan kaum hawa bergulat tiada habisnya serta romantis. Yang terakhir ini tingkah lakumu semakin menjadi-jadi, mencari gara-gara kepada sembilan aliran besar, dengan darah kau cuci bersih seluruh penghuni Godi San dan Butong Pei, sebetulnya apakah tujuanmu? Hari ini tiada halangannya kau tuturkan kepada ku duduk perkara sebenarnya. Begitulah secara panjang lebar dan ringkas ia beberkan pengalaman Giyok Leong selama di Kangou, nadanya sungguh-sungguh penuh keseriusan. Selama mendengarkan Giyok Leong mandah bongkam seribu basa sambil tunduk kepala, hati terasa seperti dibakar, juga seperti diiris-iris sampai seluruh badan geinetar, lama dan lama sekali baru ia dapat mengendalikan perasaannya, katanya, Masa suhu dia orang tua tidak memahami dan menyelami pengalamanku. Memang segala sepak terjang dan perbuatanku susah dipahami, dengan kira bagaimana dia harus menyelami perbuatanmu. Ciam Pua harap ditanya dikatakan sekarang suhu berada dia mewakili kau pergi ke puncak Butai San untuk memenuhi janji dengan pihak Giyok Leong Kiam Hek, apalagi sembilan partai besar sudah tergabung dalam satu barisan. Hendak mencari perhitungan kepadamu, coba bila kau berdiri di pihak suhumu, harus tidak menjadi marah. Semakin pedih rasa hati Giyok Leong, sambil menjura dalam lantas ia membungkuk menjemput potlot mas dan batu Giyok Tanda Kenanga A itu, katanya lantang, Supek anak memang tidak berbakti, baiklah kita berpisah di sini saja. Pat Chi Kayong mengerutkan alis, katanya keras, hendak kemana kau? Aku harus menuju ke ngarai Im Hong, angin dingin, di puncak Butai San mencari suhu. Kera bagaimana kau harus menyelesaikan persoalan itu di hadapan mereka? Aku harus lapor peristiwa sebenarnya kepada suhu, terserah bagaimana dia orang tua hendas menjatuhkan hukumannya seumpama aku harus hancur lebur juga rela. Begitupun baik, tapi sebelumnya perlu ditegaskan dulu, sebetulnya bukan suhumu tidak mau menyelamli sepak terjamu, Betapapun kabar angin atau omongan orang perlu pertimbangan, kabar angin dan desas-desus di kalangan Kango sebetulnya cukup merepotkan. Wampu paham? Terima kasih akan petunjuk supek yaa-a-a-tiba-tiba dari kejauhan sana terdengar jeritan. Keras bengis yang berkumandang menggeiar ker, en. alam. Pegunungan menembus sawan. Tanpa merasa Giyokliang berdua berjingkrak kaget, sesaat mereka saling pandang. Cihia taat gerangan lebih dasyat terdengar mengerikan malah jaraknya terdengar semakin dekat. Tiba-tiba Panci Kayong meloncat bangun, katanya lirih, luwakang orang ini cukup hebat. Giyokliang mendengarkan dengan cermat sahutnya berbisik, kalau terkaan wampu tidak salah kedua kali teriakan ini bukan keluar dari mulut seorang. Oh merah jengah muka Petci Kayong, sikapnya menjadi kikuk, betul-betul ia tidak menduga akan hal ini, sebab itu hatinya berpikir, gelombang di belakang selalu dorong yang di depan, Tunas muda tumbuh di antara kaum remaja pemuda ini memang berbakat, bukan saja luwakangnya sudah sangat menonjol kecerdikan otak dan reaksinya cukup hebat, jauh melebih tokoh-tokoh tua dari dunia persilatan. Tak heran begitu cepat ia mengangkat nama menggetarkan dunia persilatan lebih tak perlu diherankan kalau golongan putih dan hitam semua takut dan benci terhadapnya. Tengah panci Kayong terbenam dalam lamunannya, tiba-tiba Giyok Leong berbisik di pinggir telinganya, supek, lihatlah. Tanda seru. Jauh di luar hutan belantara sana, sebuah titik kecil, warna abu-abu gelap tengah berlari kencang laksana meteor jatuh, sedang di belakangnya mengejar dengan ketat sebuah bayangan merah marong yang besar, jarak kedua bayangan orang itu kira-kira puluhan tombak, satu di depan yang lain di belakang mereka mengembangkan ginkang yang teramat lihai belum pernah terlihat di Kangong, inilah ginkang tingkat tinggi yang dikembangkan laksana bintang terbang mengejar rembulan, tujuan bayangan itu adalah tempat mereka berdua berada. Sekejap metu saja jarak ratusan tombak telah diperpendek menjadi seratusan tombak kurang. Kini kedua bayangan itu semakin dekat dan jelas kelihatan. Hah! Bupak Itjan! Oh Bupak Itjan Saku! Hampir bersamaan paci Kayong dan Giyok Leong berseru berbareng. Metu Giyok Leong berkedip-kedip, katanya, siapakah orang aneh berpakaian serba merah? Celaka! Lehawe Eheng Chia, bagaimana iblis ini bisa? Belum habis ya berkata terdengar Lehawe Eheng Chia membentak keras di tengah udara suaranya kasar dan keras seperti bunyi, kokok beluk, Sako jangan harap kau dapat lari meloloskan diri. Tidak lekas kau berhenti serangan tangannya membarengi ancamannya, Waktu telapak tangannya terayun tiba-tiba di tengah udara meledaklah suara gemuruh lantas terlihat menyemburnya lidah berapi yang membawa bau bakar yang keras laksana sekuntum awan merah didorong oleh angin baju yang keras langsung menerjang ke arah Bupak Itjan Saku. Kebetulan saat itu angin menghembus kencang sehingga semburan berapi tadi semakin berkobar lebih besar, sungguh mengejutkan. Bupak Itjan Saku mendengar di belakangnya seniman baja api sangat santar sampai menuru, cepat-cepat ia goyangkan pundak meliukan pinggang dan menjejakan kaki tunggalnya sementara tangan tunggalnya juga dikebutkan ke belakang, badannya lantas meluncur turun miring ke sebelah samping. Tapi perbawa pukulan lehawe eheng chia ini betul-betul sangat ganas, bagaimana cepat gerak tubuh Bupak Itjan, badannya limbung terhuyung ke depan tak kuasa berdiri tegak, saat mana meskipun jauh berada di dua tiga puluh tombak jauhnya, tak urung badannya tergetar keras tak terkendali lagi. Belung air lantas munkrat tinggi ternyata tepat sekali tubuhnya terpental masuk ke dalam aliran sungai, sehingga seluruh tubuhnya basah kuyuk. Untung kecemplung ke dalam air kalau tidak paling ringan kepalanya pasti keluar kecap atau benjut. Bupak Itjan sudah sekian tahun lamanya malang melintang di gurun pasir utara, merupakan seorang tokoh kosen yang tiada tandingannya di daerahnya. Termasuk kalangan persilatan di Tionggoan dan perbatasan pedalaman selatan termasuk juga sebagai gembong silat yang sangat disegani. Kepandayan dan lewekangnya tidak lebih rendah dari bulim sucun. Tapi apa yang sekarang disaksikan, bukan saja tidak berani balas menyerang sampai menangkis saja tidak mampu, malah untuk menghindar genati matian saja juga harus menderita begitu rupa. Maka dapat dibayangkan betapa mengejutkan kepandayan lewek yang cia ini. Baru saja kepala bupak Itjan menongol keluar dari permukaan air, pukulan lewek yang cia sudah menerjang tiba lagi. Gio Kliong yang berdiri jauh tiga tombak juga merasakan udara mendadak menjadi panas membakar kulit seperti dipanggang di atas tungku, aliran hangat menyampok muka sehingga napas sesat. Biaak kembang air, pecahan batu, rumput dan dahan-dahan pohon beterbangan tak karuan paran seperti tengah terjadi gempa bumi. Badan bupak Itjan melayan tinggi sejauh lima tombak terus terbang melintang meluncur ke depan. Belang tepat ia terjatuh di samping Pat Chi Kiong dan Gio Kliong. Kedua matanya kelihatan mendelong lurus ke depan, seluruh mukanya merah membara seperti babi panggang, seluruh baju yang dipakainya hangus terbakar, sejenak Pat Kiong Jongkok, memeriksa lalu berkata kepada Gio Kliong, Waspadalah, Le Hwe Heng Chia Iblis ini tiada tandingannya di jagad ini. Terlihat bayangan merah berkelebar tau-tau Le Hwe Heng Chia sudah meluncar datang. Ha Heng Chia begitu melihat kehadiran Pat Chi Kiong ia bergelak tau-tau sebelum sempat membuka suara bicara, gema suaranya seperti auman harimau seperti lolong serigala menggetarkan alam pegunungan sampai kemandang sekian lama, binatang dan burung lari dan beterbangan karena terkejut. Lenyap gematawanya lantas terdengarlah suaranya yang keras berseperti gemereng pecah, ada in LWSU Cundam sebagai pelindung tak heran dia berlari sifat kuping ke arah sini. Tidak salah. Tidak salah sikap sombongnya ini seolah-olah tidak memandang sebelah mata Pat Chi Kiong. Gio Kliong menjadi aseran, raut mukanya yang putih berubah merah padam, Serunya, kenapa kau begitu? Belum kata sombong keluar dari mulutnya, keburu Pat Chi Kiong memberi kedipan mata mencegah kata-katanya, malah ia sendiri segera berteriak, Le Hwe Heng Chia. Salah dugaanmu. Belum pernah aku mengadakan janji pertemuan di tempat ini. Tanda seru. Tak duga Le Hwe Heng Chia membalik mata, serunya dengan beringas, Aku tidak peduli. Kalian bongkot-bongkot silat dari Tiong Goan berani membunuh muridku, maka aku harus membuat perhitungan dengan kalangan persilatan Tiong Goan kalian. Siapa yang telah membunuh muridmu? Tanya Pat Chi Kiong tawar. Aku tidak tahu sentak Le Hwe Heng Chia dengan murka. Di mana muridmu dibunuh orang? Di Hiat Hang Pang. Tergerak hati Gio Kliong, segera ia turut bicara, Apakah pelindung Hiat Hang Pang yang menggunakan ilmu Le Hwe Heng Chia itu? Tergetar badan Le Hwe Heng Chia, Raut mukanya menjadi serius. Tiga langkah ia mendesak maju ke depan Gio Kliong dengan sorot pandangan rajam. Ia menyahut tak sabaran benar. Kau tahu. Sementara itu, Bopak It Jan Sako yang terluka tidak ringan itu sudah merangkak bangun, duduk sambil menuding Gio Kliong. Mulutnya berkata gagap terputus-putus, Nah itulah titik. Titik dia. Dia titik inilah. Sepasang macel Hwe Heng Chia yang merah membara berkedip-kedip, Terlebih dulu ia berkakakan baru katanya, Cacat tua. Kau ngapusi aku. Sambil menyekadalah yang mengalir di ujung mulutnya, Bopak It Jan Sako berkata sangat payah, Aku tidak menipumu, Yang memukul mati muridmu dia itulah, Kim Pit Jan Hun Ma Gio Kliong ini. Pat Chi Kayong berubah keras air mukanya dengan tajam. Ia pandang Gio Kliong. Lih Hwe Heng Chia menjadi ragu-ragu setengah percaya. Ia pandang Gio Kliong lalu beralih pandang kepada Sako yang duduk di tanah, Lalu ujarnya dengan suara serak, Dia? Mengandah bocah hingusan. Hahaha. Hahaha Gio Kliong tertawa lebar. Lih Hwe Heng Chia, Jangan terlalu yang membunuh pelindung hiat hangpang, Memang aku inilah adanya, Apa yang dapat kau perbuat atas diriku? Apa tindakanmu selanjutnya? Buyung, Benar kau ini yang berbuat, Kenapa kau tidak percaya? Aku harus menuntut balas bagi muridku. Di saat ini hanya ada murid menuntut balas bagi gurunya, Belum pernah ku dengar sang guru menuntut balas bagi muridnya. Hahaha. Hehehehe. Keparat, kurang ajar Lih Hwe Heng Chia melejit ke atas dari kejauhan di udara. Dia menjulurkan tangannya mencengkeram seperti galian teilii mencakar pundak Gio Iong. Belum lagi orangnya tiba, Hawa panas sudah menerpa tiba membawa kesiur angin yang deras. Ringan sekali mendadak bayangan putih berkelebat hilang sambil berseru heran bayangan merah segera terbang mengejar dengan kencang. Berhenti latihan ginkang Pachi Ke Yong boleh dikata sudah mencapai puncak kesempurnaannya, Ringan sekali ia melayang maju mencegat di antara mereka, Lalu sambungnya, Bicaralah dulu supaya jelas. Kau juga ingin ikut campur reja pengemis sentak Lih Hwe Heng Chia dengan beringas. Pachi Ke Yong bersabar sahutnya tertawa-tawar maksudku urusan ini dibicarakan dulu biar jelas duduk perkaranya. Bukankah bocah ini sudah mengaku sendiri? Gio Kli Yong insyaf bahwa Lih Hwe Heng Chia merupakan gembong silat yang lihai dari kepandayanya, bagaimana juga perhitungan dendam ini harus diselesaikan, oleh karena itu. Tanpa banyak bicara lagi segera dirogohnya keluar potlot mas di tangannya serunya, Supek. Biar ku coba manusia liar ini punya kepandayan siat macam apa. Pachi Ke Yong mendulik, tanyanya, benarkah muridnya? Koma. Bikin aku mati gusar bayangan merah terbang melayang. Beberapa tombak melewati Pachi Ke Yong terus menubruk ke arah Gio Kli Yong. Pachi Ke Yong tidak keburu mencegah mereka sudah berkutat dan bertempur seru sekali, sinar kuning berkembang dan diputar empat laksana ketiran melawan sepasang kepalan warna merah marong. Begitu cepat Ke Serang menyerang ini sekejap saja puluhan jurus telah berlalu, selama ini kedua belah pihak tampak sama kuat. Le Hwe Heng Chia berkauk-kauk, suaranya laksana geledek mengguntur yang marah-marah, sebaiknya Gio Kli Yong putar potlot masnya secepat mengejar angin, seluruh badan diselubungi kabut putih, di mana jilas sudah dikerahkan melindungi badan, seketika terbangun semangatnya Jan Hun Susa berulang kali dilancarkan dengan ketat sekali, tiada tampak sedikitpun lobang kelemahannya, malah setiap jurus permainannya sering balas menyerang dengan gencar dan ganas tak mengenal ampun. Terdengar kesiurangin dari lambayan baju orang, di luar gelanggang sana dari berbagai penjuru saling bermunculan bayangan orang yang tak terhitung jumlahnya, kiranya mereka juga kaum persilatan yang cukup tinggi kepandainya, terbukti dari ginkang mereka yang cukup lihai, semua berdiri menonton di atas batu di atas pohon, menahan napas tak sembarangan bergerak. Para pendatang ini semua mengenakan seragam hitam di depan dada tersulam pelangi merah darah, terang mereka adalah anak buah hiat hangpang. Saat itu Bopak It Jan Sako sudah merangkak bangun dengan susah payah terus mendekat di samping panci. Kayong katanya dengan lirih seperti nyamuk, Kayong. Coba lihat. Terang hiat hangpang yang mengundang iblis laknat itu datang kemari. Perhatian panci Kayong tertuju pada keselamatan Giyok Liyong, acuh ta'awiti ia menyahut titik peduli hiat hangpang apa segala, iblis tua ini membuat onar di Tionggoan merupakan bencana bagi kalangan persilatan. Inilah takdir, semua harus mengalami kesukaran. Belum habis kata-katanya, dalam gelanggang pertempuran terdengari edakan dasyat bayangan manusia jaga lantas berpisah masing-masing berdiri pada dua jurusan lehawe eheng cia melompat sejauh lima tombak, sepasang mata apinya merah membara terus berkedip-kedip, siku tangan kirinya kelihatan mengucurkan darah segar, mulutnya tak hentinya berkawok-kawok, aduh, aduh. Bocah keparat. Bocah keparat kiranya koma tach hei ehe. Di lain pihak Giyok Leong sendiri juga berkelebat menyikir sejauh setombak lebih, potlot mas di tangan kanan dilintangkan di depan dada, air mukanya berubah tegang, terlihat lengan baju tangan kirinya sobek separoh di cakar lehawe eheng cia dan jatuh di atas tanah. Puluhan anak buah hiat hangpang serempak berteriak-teriak gegap gempita sambil bertepuk tangan, suaranya keras berkumandang bergema dalam lembah pegunungan.